Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semua Mudah-mudahan dalam keadaan sehat Walafiat Serta dalam keadaan semangat Terhusus kepada teman-teman P3K guru yang masih dalam Menunggu kabar Tentang pengumuman P3K Yang seharusnya hari ini diumumkan Ternyata ditunda karena ada beberapa Alasan dengan penundaan Pengumuman ini Dan ini dengan adanya penundaan ini Mudah-mudahan ada kabar baik bagi teman-teman Yang mengharapkan Adanya penambahan nilai afirmasi Pada kesempatan kali ini Di channel Kang Ipul Oficial Saya akan mengabarkan kepada teman-teman semua Bahwasannya Berita dikutip dari jpnn.com Nah ada sebuah kabar gembira Untuk teman-teman guru honorer Yang lulus P3K 2021 Tetapi tidak ada formasi Nah ini dalam arti Bagi teman-teman yang dinyatakan Melewati ambang buatas atau passing grade Akan tetapi Kalah pada perenkingan Nah jadi teman-teman Tidak perlu khawatir Dan teman-teman Akan ada formasi nantinya Dan ini dikabarkan langsung Melalui media online jpnn.com Nah pernyataan ini Langsung disampaikan oleh Bapak Mendyk Budristek Bapak Nadiem Makarim Nah Baiklah langsung saja Kita sampaikan beritanya Yaitu jpnn.com Jakarta Mendyk Budristek Nadiem Makarim Menyampaikan kabar gembira Bagi guru honorer Peserta tes P3K 2021 Nah Bagi guru honorer Yang lulus tetapi Tidak punya formasi Di daerahnya Tetap akan diangkat Sebagai P3K Tahun depan Nah Bagaimana kelanjutannya ya Guru-guru yang tidak punya formasi P3K 2021 Di daerahnya Jangan khawatir Kalau tahun ini belum diangkat Kelulusannya tidak dianulir Kata Nadiem Makarim Dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI Kamis 23 Bulan September Nah Kelanjutannya Mas Nadiem menjelaskan Agar guru honorer Yang lulus P3K 2021 Ini bisa diangkat Tahun depan Kemendik Budristek Akan berkoordinasi Dengan Pemda Agar membuka formasi Tahun depan Apalagi tahun depan Rekrutmen Guru ASN Tetap fokus P3K Nah Begitu Meski begitu Nadiem memberikan Kesempatan bagi Guru honorer Yang lulus P3K 2021 Untuk uji Kemampuan Dalam tes Tahap 2 Dan 3 Jika formasi jabatan Yang dilamar Tetap sama Maka akan dilihat Passing grade Mana yang paling tinggi Nah Seandainya Dalam Pada tahap 1 ini Dinyatakan Lewat abang batas Akan tetapi Kalah kepada Perankingan Dan tidak mendapat Formasi Maka akan Dilanjutkan pada Tes tahap 2 Dan tahap 3 Dan nantinya Akan dilihat Nilai mana Yang paling tinggi Oke Biarkan guru Honorer Merdeka Untuk memilih Puas dengan Hasil tahap 1 Atau lanjut Tes lagi Di tahap berikutnya Ucapnya Dia menegaskan Dia menegaskan Dalam rekrutmen P3K Guru 2021 Pemerintah sudah Mengalokasikan 506.247 formasi Terisi pelamar 328.476 Namun Sekitar 28% Dari 328.476 Formasi Yang ada Pelamarnya Sudah Terisi Berarti Untuk hari ini Sekitar 94.000 Guru Honorer Sudah lulus Angka ini Akan berkembang Plus Minus Seribu Orang Dari Seratus Seribu Orang Maksudnya Dari seluruh Indonesia Akan segera Diangkat Menjadi P3K Pungkasnya Oke Baiklah teman-teman Dengan adanya Kabar gembira Ini ya Untuk teman-teman Kita Honorer Dan Tentunya Ini disampaikan Langsung Oleh Bapak Kemendik Budristek Bapak Nadiem Makarim Atau Biasa Kita Sapa Akrab Dengan Mas Nadiem Ini Sudah Memberi Pernyataan Bahwasannya Teman-teman Yang sudah Lulus Ambang Batas Pada Tahap Satu Ini Atau Pada Tahun Ini Dan Tidak Mendapat Formasi Biasanya Kalah Di Perankingan Mudah-mudahan Akan Diusulkan Untuk Tetap Diangkat Di Tahun Depan Nah Jadi Teman-teman Jangan khawatir Sudah Ada Statement Bagaimana Seandainya Lewat Passing Grade Pun Apabila Kalah Perankingan Itu Sia-sia Tetapi Menurut Mas Nadiem Ini Adalah Sebuah Kabar Gembira Bahwasannya Itu Akan Diangkat Dan Diusulkan Di Pemda Masing-masing Pelaksanaan Pengangkatan ASN Tetap Fokus Kepada P3K Ya Karena Memang Sudah Ada Untuk Pengangkatan ASN Tahun Depan Masih Tetap Fokus Di P3K Mudah-mudahan Ini Dapat Membantu Teman-teman Semuanya Bagi Teman-teman Jangan Lulusan Jangan Merasa Risau Tetap Akan Diumumkan Dan Tetap Dicantumkan Nilai-nilai Afirmasi Yang Sudah Ditentukan Nah Seandainya Memang Dari Kemerdik Ristek Menanggapi Dan Betul-betul Menerapkan Atau Menerima Usulan Dari Komisi 10 DPR Tentang Penambahan Afirmasi Mudah-mudahan Ini Membantu Bagi Bapak-bapak Ibu-ibu Yang Mengikuti Tes Seleksi ASN P3K Usia Lanjut Tentunya Dapat Membantu Untuk Memberi Kelulusan Mudah-mudahan Mas Nadiem Dan Seluruh Panitia Panselnas P3K Selalu Diberi Kesehatan Agar Urusannya Menjadi Lancar Dan Teman-teman Segera Diangkat Menjadi ASN Dan Bagi Teman-teman Yang Pada Tahun Ini Belum Mendapat Formasi Tahun Depan Akan Diangkat Serta Bagi Teman-teman Yang Belum Melewati Abang Batas Tahap 2 Dan Tahap 3 Apapun Yang Sudah Ditentukan Itu Adalah Suatu Keadilan Untuk Kita Semua Nah Terus Dukung Channel Kang Ipul Oficial Untuk Mendukung Dan Memberi Subscribe Comment Like Dan Share Sehingga Dapat Berkembang Kedepannya Serta Terus Memberi Informasi Informasi Kepada Teman-teman Semua Baiklah Terlebih Kurang Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih